Terima kasih telah menonton Dari Roro Fitria trauma bertemu dengan mantan suaminya Andre Irawan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang cerai perdana Pasangan publik figur Roro Fitria dan Andre Irawan Roro Fitria dan Andre Irawan hadir dalam sidang yang beragendakan mediasi tersebut Usai sidang, Roro Fitria mengungkapkan perlakuan suaminya saat sidang berlangsung Menurutnya Andre Irawan melakukan tindakan yang bikin dirinya ketakutan Roro Fitria sendiri tidak membeberkan perlakuan seperti apa yang membuat dirinya merasa takut Andre sebelumnya menyebut persoalan bermula lantaran dirinya lebih memilih Untuk menemani ibundanya yang sakit ketimbang foto newborn Namun Roro membantah hal tersebut Ia bahkan mengungkapkan bahwa perlakuan kasar dari Andre lah yang membuatnya mantap melayangkan gugatan cerai Setelah setahun menjalani bakra rumah tangga Selebritas Roro Fitria mantap untuk menceraikan suaminya Bahkan ia pun mengaku trauma untuk bertemu dengan Andre Irawan Berikut wawancara dengan Roro Fitria Terima kasih Itu pada saat di ruang mediasi ya Kenapa gak disini aja sih Mbak Roro Jam 1 ada press phone disana jam 1 Aduh apa gue sampe begini lagi Tolong panas-panas Tolong Foto aja Mbak Mbak ini sudah tepat untuk bercerai berarti mediasi gagal atau gimana mbak gagal mbak roro oke langsung mbak roro langsung mbak roro maaf oke jam 1 ya jam 1 ya mediasi bentar ayo bang bentar ayo bang woy 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 gimana ada orang mungkin setelah bertemunya nanti dulu bang nanti aja bang udah bang 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 bentar bang jangan itu pada saat di ruang mediasi kenapa gak disini aja sih mbak roro di kantor di kantor di kantor kotor di kantor dijual lagi ee solok panas-manas np emang bak cekbagai bentar tolong Berita selanjutnya datang dari Paula Verhoeven sempat terjebak dalam live saat di Amerika. Belum lama ini pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani pekerjaan sekaligus berlibur. Namun ada cerita yang kurang mengenakan di saat Baim Wong dan Paula Verhoeven berada di Amerika Serikat untuk bekerja sambil liburan. Paula Verhoeven mengaku mengalami kejadian yang tak mengenakan di mana ia terjebak di dalam live hotel selama hampir 15 menit. Ketika live mati, model cantik profesional itu berusaha membukanya dan sempat berhasil. Pintu live hanya terbuka sedikit dan kemudian tertutup kembali. Saat mencoba membuka live-nya, ibu dua anak itu bersyukur karena ada petugas hotel yang melintas dan berusaha membantunya. Paula Verhoeven mengaku kejadian tersebut merupakan pertama kalinya yang ia rasakan dan bisa bertahan selama 15 menit di dalam lift saat hendak mencari makan. Berikut wawancara dengan Paula Verhoeven. Terima kasih. itu kayak dari anak-anak nah itu katanya itu konsepnya Terus sempet katanya dikabarkan dikabarkan Terima kasih. 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 Nisha Ahmad berharap neneknya akan segera pulih. Menurut Nisa, Mami Popon dirawat di rumah sakit setelah kesehatannya menurun. Nenek Rafi itu sampai kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya akibat sakitnya itu. Berikut keterangan dari Anak, maaf, berikut keterangan dari Nisha Ahmad. Oh iya emang, tapi kan memang Mami pun juga udah gak bisa makan kan, jadi semuanya dari selang. Cuma kadang suka pengen, suka minta misalnya, pengen sate gitu, terus nanti si bumbunya aja paling dikasih gitu, supaya dia ngerasain, oh iya rasa bumbunya aja gitu. Tapi gak bisa makan, itu gak bisa, tapi punya rasa-rasanya aja gitu. Dari dokter update, maksudnya ada info gak sih kondisi Mami Popon seperti apa? Ya, kondisinya ya gitu ya, maksudnya kan, menurut-menurutin coba ini berpastu, dan maksudnya juga gak bisa terlalu banyak tindakan yang diambil, soalnya kan udah 10-12, sekarang kan anak-anak, mungkin anak-anak, jadi yang dikasih sana. Jadi, ya sekarang kita kayak, mas pemahas sakit ini upaya supaya ngilangin bengkaknya, supaya gak terlalu ibu badannya gitu, karena kan isian gitu kan, badan ibu-ibu kasih makannya, ubatnya, supaya gak terlalu merasa sakitnya. Alhamdulillah sih, sejak dimasuk ke bawah rumah sakit, udah mulai berkurang buahannya, karena kan dikasih obat ya di rumah sakitnya, gak semangkap waktu kemarin. Tapi apa, Mami salah makan atau gimana, sebelum masuk rumah sakit? Salah makan gitu? Oh, beti kan gak bengkak-bengkakai karena kenapa? Oh, enggak, kan Mami memang udah gak bisa bergerak, terus, jadi... Tiduran aja? Tiduran aja, jadi kan semuanya kan kalau kita semua otot gak digerakkan terlalu lama, loh pasti ada suatu kemerukakan gitu, ada suatu penyimbunan, oke gitu. Oke, ya mudah-mudahan yang terbaik lah, dikasih yang terbaik sama Allah gitu, kita udah ngedoainya semua kemungkinan yang terbaik buat Mami. Ditu kalau dikasih kesehatan, dikasih kesehatan pasti surah, gitu, Mami gak ngerasain sakit gitu, karena kalau pas yang kita juga bangun, itu masih harus merasain sakit dengan, kita aja kita mau menurut ini kalau misalnya, ya bisa, ngapa-ngapain sakit, terus, Makan gak bisa, pemidu juga gak bisa Pasti gak enak banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kayaknya sih, aku belum tau ya Kayaknya sih, pasti kalau pas udah ada wang yang kosong Pasti langsung kesana Karena dari kemarin, aku bilang ya nanti begitu pulang Mau naik Mami Tapi, anak-anak-anak sendiri Pengennya apa sih? Makan, mungkin sudah minta makan Oh iya, emang Tapi kan memang Mami pun juga udah gak bisa makan Dan jadi semuanya dari selam Cuman kadang suka minta misalnya Pengen sate Terus nanti si bumbunya aja paling dikasih Supaya dia ngerasain Oh iya, rasa bumbunya aja Tapi gak bisa makan gitu Gak bisa, paling punya rasa-rasanya Dari dokter update Maksudnya ada info gak sih, kak? Maksudnya kondisi Mami-Popen seperti apa Ya Kondisinya ya gitu ya Maksudnya kan Mami-Popen ini memastu Maksudnya juga gak bisa terlalu banyak Tindakan yang diambil Kan udah 10-12 tahun Anak-anaknya nanti Jadi, ya sekarang kita kayak Mas rumah sakit ini upaya supaya Nihilangin bengkaknya Supaya gak terlalu ibu badannya Gitu, karena kan Isian gitu Kalian badan ini Kasih apa Makanannya, ubatnya Supaya gak terlalu kerasa sakitnya Terus, jadi Sejak dimasuk ke bawah rumah sakit Udah mulai berkurang Karena kan dikasih obat ya Di rumah sakitnya Gak semangkap Kemarin Tapi apa Mami salah makan atau gimana Sebelum masuk rumah sakit Maksudnya Maksudnya Karena bengkak-bengkaknya Karena apa Oh, enggak Kan maksudnya udah gak bisa bergerak Terus Jadi Tiduran aja Jadi kan semuanya kan Kalau kita semua Tidak digerak Tidur lama Pasti ada suatu pemungkakan Ada suatu penyimbunan Oke Mudah-mudahan Yang terbaiklah Dikasih yang terbaik Sama Allah Kita udah ngedoainya Semua punggung yang terbaik Buat Mami Kalau dikasih kesehatan Dikasih kesehatan Seperti semua Mami juga ngerasain sakit Karena gak masih Juga bangga Masih harus Berakur-berakur Rasain sakit Karena kita aja Kita yang mau musuh ini Kalau misalnya Gak bisa Napa-ngapain Sakit Terus Makan gak bisa Bermin juga gak bisa Gitu kan Pasti gak enak banget Misalnya Berita selanjutnya Dua tahun vakum Vicky Shoe siap Sapa penggemar Dengan lagu terbarunya Penyanyi Vicky Shoe Siap kembali bernyanyi Meramaikan industri Musik Indonesia Setelah dua tahun vakum Dari dunia tarik suara Vicky Shoe vakum Dari panggung musik Setelah fokus Untuk mengurus anaknya Saat ini Vicky Shoe Sedang menyiapkan Dua lagu baru Sebagai penanda Kembali dirinya bernyanyi Dua lagu itu Sebut istri Adik Imam Prabowo Tersebut Menceritakan pengalaman Kehidupannya Baik menjadi artis Dan karder partai Penyanyi yang kini Berusia 37 tahun itu Kembali ke dunia musik Karena ingin terus berkarya Vicky Shoe Menyadari saat ini Berpunculan banyak penyanyi Pendatang baru Ketika memutuskan Kembali bernyanyi Meski begitu Pelantun Mari Bercinta 2 itu Tidak mempersoalkannya Berikut wawancara Dengan Vicky Shoe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita ketika Nanti Sekarang lebih bersyukur Lebih bersyukur Sehat Terus Suami juga Sebenarnya Tepukur aku Terlalu Jadi Adakah Bantaskan Kadang dia bilang Aku lagi naik Kalau misalnya Mau lihat Gak apa-apa Tapi Dia gak Gak boleh Menjadi Baju lama Ada penguatannya Buat show tapi dia sendiri memang keinginan dari kakak atau mungkin sempat ada komen dari suami gak ini karena dia begini kamu kan memilih untuk menyusui kata dia gitu kan kamu terima konsekuensinya berarti masuk aja mau apa-apa nanti kalau udah berarti terserah mau apa ya oh iya kakak kayaknya kakak terjun ke dunia politik ini gimana aku di politik jujur aja ya sebenarnya tuh dalam mencoba memang cuman boleh untuk masyarakat akan banyak yang lebih seperti kepemuan dan pilih 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 anak-anak pilih anak-anak jadi ya memang Bidang-bidang yang memang aku kuat lain, tapi jarang diperhatikan sebenarnya. Bidang penggunaan alat hidup kan sebenarnya mengalami efektif. Tapi kan kesejahteraan Indonesia itu sendiri juga. Sumpah, padahal ini pun bahaya. Wanita yang bahaya. Alasannya terjun ke politik sendiri kan berumur ini? Aku dulu emang keadaan yang masih jadi emang dari kecil emang pengen. Juru kalau di politiknya aku terpengaruhnya dikromasi. Tapi dalam perkembangannya, misalnya aku seorang posisi kan bertukungan yang sering jadi tempat. Aku merasa terpanggil aja untuk bahaya-bahaya politik, anak-anak dan wanita-wanita ini. Kayak contoh kemarin ya, kalau terasa lebih seksual. Ada satu juga, aku sama temen-temen berkunci. Wananak juga fight, ikut fight. Kenapa sih ngerancak menang-menang lagi? Kan ngerancak, dipenuhi-penuhin. Buatnya yang cepat disahkan, gitu lah semuanya. Startnya mulai kemana? Ikut di partai politik itu? Kalau masuk partainya itu dari 2018 awal. Kan dari 2024 gitu, maksudnya ada rencana kah lagi, memulang lagi, seperti 2019 itu nyalek lagi. Keberat, kenapa? Insya Allah, insya Allah yang penting. Tapi kalau ada yang mau ke lagu, yang punya juru, masih berapa? Masih, aku lagi merekaman di depan di barang juru. Kebetulan, sudah jadi dua lagu yang diakseskan sama label. Satu lagu, harang sepertinya sudah jadi. Jadi, berada di minggu, ini berada di depan. Lagi datang aman. Lagu ini, yang pertama ini, saat-saat lagi, lagi proses diselesaikan harang sepertinya. Lagunya, maksudnya apa? Nah, judulnya aku masih bikin. Cuma yang belas, yang satu belas. Temanya aja ya, yang satu belas itu, kayak orang-orang yang gagal di ruangan ceritanya. Sebenarnya, tapi lebih dikursal. Lalu, yang kayak masih menyayangkan semua orang. Kalau yang satunya lagi itu, ini seru sih, tapi kayaknya nanti aja dikocorinya. Tapi dia lagunya lebih cheer up, lebih membawa ke asa anak si asir. Jadi, kayak kita tuh pencari beri, kayak kita tuh nggak, apa ya, ini berdasarkan pengalaman bisa jadi. Kalau yang positif itu, aku terima kasih salah satu yang selalu, tapi nanti aku cerita. Oke. Sebabnya, yang satu-satunya yang balance, aku itu tadi, karena terlihat, aku akan terus berbeda. Baginya, ya, banyak bisa. Kan, ya, ping single lagi, apa memang sudah menyiapkan diri untuk sibuk lagi di musikah, atau seperti apa gitu? Iya, aku, ini kan waktu itu aku selesai, aku ini, karena, ya, lebih mulai di sepuluh. Karena itu kan bagi-bagi. Terus, ya, secara waktu, anak-anak udah mulai. Jadi, ada yang bisa aku bagi? Tapi dengan banyaknya penyanyi, pendatang baru yang bagus-bagus, merasa tersaingi nggak sih? Aku, aku, aku nih ya, kalau melihat banyak penyanyi perempuan cantik, suaranya bagus, biar kita nggak kalah sama Korea gitu. Oh, iya kan? Jadi, aku tuh setiap melihat ada penyanyi, cantik, suaranya bagus, penampilannya bagus. Kalau dia biasa, menutupi cara penampilan biasa aja, kayak yang kabel di penampilan, itu sayang banget. Itu loh, dia jadi cantik. Tapi harus, set up, harus, fashionable, gitu. Kasian untuk berkarya, kalau memang musik tidak jadi prioritas di saat sekarang sih. Sekarang? Hah, musik. Anak. Kalau dulu kan, mungkin iya jadi prioritas. Anak sih, teman-teman. Makasih, kami. Makasih. Sebenarnya, justru bukan motivasi, tapi aku pikir, zaman dulu aku kayaknya, ayo, itu badan sekecil itu, aku selalu merasanya gendut, badannya, ya Allah, sebitin, aku dulu ngerasa, ih, gendutan, ih, apa gitu. Terasa zaman dulu, aku agak ada gila-gilanya. Sekarang lebih bersyuk, lebih bersyukur, sehat, terus suami juga, sebenarnya, gak sejujurnya, aku serang-su. Jadi, ada batasan, kadang dia bilang, kamu lagi naik, kalau misalnya mau lihat, gak apa-apa, tapi dia gak, gak wanti-wanti, gak boleh terang, terus kayak zaman, gak boleh, nanti baju lama udah penguatannya, buat show, atau apa, gitu. Tapi dia sendiri, memang keinginan dari kakak, atau mungkin sempat ada komen dari, suami gak ini, karena dia, kamu kan memilih untuk menyusui, kata dia gitu, kamu terima konsekuensinya, berarti masuk, tapi kalau udah berhenti, terserah mau apa, ya. Kayaknya kakak terjumpa. Berita selanjutnya, Robi Shine miliki bukti rekaman, atas perlakuan, Bili Syah Putra, kepada istrinya. Robi Shine baru saja, melaporkan, Bili Syah Putra ke polisi, atas kasus dugaan penghinaan. Hal tersebut bermula, ketika Robi Shine dan istrinya, yakni Natasha Shine, menjadi bintang tamu program televisi, yang dipandu oleh Bili Syah Putra. Kemudian, Robi Shine mengungkapkan, bahwa Bili Syah Putra, melontarkan hal-hal, yang tidak menyenangkan, terkait Natasha, yang membuat Robi Shine tidak terima. Ia juga mengungkapkan, bahwa dirinya memiliki bukti rekaman, saat Bili Syah Putra, mengatai istrinya. Kedati demikian, Robi Shine enggan menjelaskan, lebih detail kalimat, yang diucapkan Bili Syah Putra, kepada sang istri. Natasha Shine mengungkapkan, bahwa dirinya cukup terkejut, mendapat perlakuan, tak menyenangkan, dari Bili Syah Putra. Berikut, wawancara dengan Robi Shine. Beliau jadi ya, enggak tahu ya, enggak ada info apa-apa. Berarti belum ada, dihubungkan mungkin, antar manager untuk permintaan maaf? Saya enggak tahu, kurang tahu hal itu ya. Lekas naring prosesnya seperti apa, di koresian sampai saat ini? Saya kan prinsipnya cuma satu ya. Istri saya di kata-kata-kataan yang bahasa yang tidak baik, yang kotor-kotor kayak gitu. Saya sebagai suami, saya menjaga harga diri istri saya ya. Saya sebagai bapak juga menjaga harga diri anak saya. Sebagai anak juga kita jaga harga diri, untuk marwah, orang tua, kakak adik, kayak gitu. Sesederhana itu. Jadi untuk istri saya, benar-benar kita jaga. Dan istri saya itu kan, dia anak dari mamak bapaknya ya. Kan begitu kita nikahkan, mungkin kalian juga kasih ngerasain ya. Begitu kita nikahkan, kita dititipkan ya. Dititipkan anak sama mertua kita ya. Kita sebagai menantu, kita mertua juga kan nanya sama kita kan. Anak saya itu dihina kayak gitu, dicemarkan nama baiknya. Bagaimana tanggung jawab kau sebagai menantu? Kita bertanggung jawab. Daripada kita emosikan, berantakan, mendingan kita ngaporkan ke pihak yang berwajib. Sesederhana itu. Tapi prosesnya sudah seperti apa sih mungkin kak Robi? Apa mungkin yang dimau dari kak Robi sendiri dan istri? Kalau yang mau dari kita, kita orangnya simple ya. Nggak ada mau repot-repotnya. Kita sederhana aja ya. Orang minta maaf, selesai dengan kita. Kalau kita itu aja. Berarti mengingatkan permintaan maaf gitu ya? Ya, nggak usah ketemu kita. Saya sudah berulang kali bilangnya. Nggak usah ketemu kita ya. Sadar aja, melakukan kesalahan. Minta maaf buat video, selesai udah. Kita nggak mau pusing lah. Kita, yang saya setelah bilang, saya cuma harga diri istri saya, marwah istri saya, saya jaga ya. Saya sebagai menantu juga, saya tunjukkan juga ke mertua saya. Saya bertanggung jawab kepada istri saya. Jadi, nggak ada yang lain-lain. Kepertinya nggak ada. Dan, kalau orang yang minta maaf, buat video juga usah ketemu saya. Nggak usah repot-repot. Dia sibuk nggak apa-apa. Ya, sibuk kali. No problem. Jadi, buat video, minta maaf. Sadar, jangan diulangin. Kita juga ngomongin gitu lagi. Jangan ke orang lain. Perempuan-perempuan kan nggak baik diomongin gitu ya. Mau itu, semua orang pasti ngerasain saya. Yang punya anak perempuan, ibunya, kakak, adik, pasti nggak maulah diomongin kotor-kotor sama orang lain. Itu aja. Ada waktu yang ditentukan mungkin dari Mbak 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 sendiri? Nggak ada. Saya bukan orang hebat. Saya udah bilang, saya nggak ada yang mau waktu-waktu tidak ada. Terserah. Yang penting kalau ada kesadaran, minta maaf, selesai. Selesai gampang. Tapi kalau sampai akhirnya nggak minta maaf juga, mungkin gimana proses hukumnya dilanjutkan? Kan sampai sekarang juga kan berjalan ya di kepolisian ya. Ya itu biar yang mengerti pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang mengerti yang menjalannya. Kita, luarga negara, sederhana aja. Kita kasih tahu apa kondisi yang terjadi. Dan setual pasti, kita kan karang-karang ya, kita punya bukti rekaman. Jadi kebetulan tim YouTube saya waktu itu tuh merekam gitu ya. Ada bukti rekaman, dia ngomong seperti itu ada. Bahkan, saya konfirmasi juga ya, ke beliau ya, sikapnya nggak boleh seperti itu. Saya konfirmasi. Saya kasih tahu juga ke beliau, jangan ngomongnya seperti itu. Kan nggak baik saya hormatin dia. Janganlah ngomong yang tidak baik ke istri orang. Malah Dibilang Hikimah Dede sering lihat istri saya ngomong seperti itu. Itu aja kali ya. Tapi untuk, apa namanya, dari Bilih sendiri mungkin maunya apa sih waktu itu? Dari Bilih sendiri waktu itu maunya apa sih sampai, apa namanya? Saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Jelas, itu tidak baik ya. Ngomong-ngomong kotor-kotor nggak baik ya ke perempuan ya. Perempuan mana ya yang mau diomongin kotor-kotor, dan suami mana juga bisa terima ya. Orang tua mana bisa terima ya. Mungkin kotor-kotor itu aja. Tapi, saya syok karena pertama kali ketemu orang ini, saya belum tahu itu siapa. Mungkin untuk karyawan atau asis atau siapa dah tahu saya. Of course saya syok karena suami udah... Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya, Mutiara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Youtube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram at Tribun Lampung, dan TikTok at Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.